Aldi alias Renaldi ditangkap petugas gabungan Satres Krimpol Resta Bandung dan Polsek Majalaya. Aldi ditangkap petugas di kediamannya di kawasan Majalaya pada minggu malam kemarin. Aldi adalah pelaku tunggal atas pembunuhan Samsudin Kusir Delman dan Aldi tega membunuh temannya sendiri karena terpengaruh minuman keras. Pelaku mengaku dirinya tersinggung saat minum-minuman keras bersama korban karena korban mengejek pelaku sehingga tanpa ampun menggorok korban dari belakang. Terus kamu bawa golok itu dari rumah tadinya saya mau transaksi jual-beli sama korban. Oh emang mau dijual itu tadi ya kalau? Terus? Langsung aja? Iya langsung aja dijual. Dari makang itu? Kamu udah minum banyak itu? Bidah Pak. Baru berapa banyak? Baru berapa gelas? Lima. Menurut Kapol Resta Bandung Kombes Hendra Kurniawan, Aldi merupakan pelaku tunggal atas pembunuhan Samsudin yang terjadi pada minggu malam kemarin di kawasan desa Majasetra Kecamatan Majalaya. Pihaknya terpaksa menembak pelaku di bagian kaki karena melawan saat hendak ditangkap. Pembunuhan, sebagaimana kita ketua bersama dan cukup viral kejadiannya yaitu adanya temuan seorang kusir delman yang kondisi meninggal dengan leher yang tergorok, dengan luka yang cukup dalam. Dari sana kami melakukan olah TKP. Dari olah TKP kita mengetahui bahwa ternyata ada kurang lebih 4 orang berkumpul di delman ini kemudian minum-minum. Nah, pada saat minum-minum ini dilakukan secara bergirir. Pada saat girirannya pelaku, minumnya agak lambat, sehingga ditegur oleh si korban. Selain mengamankan barang bukti berupa uang dan golok yang digunakan pelaku membunuh korban, pelaku diancam dengan pasal 338 dengan hukuman penjara selama 15 tahun. Nova Rabani, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat.